Sesi yang kedua Maestro You Channel bersama dengan Julius Ferdian Yuk kita langsung lanjut lagi obrolan kita Tadi udah denger banyak banget pergumulan hidup seorang Kak Julius Dan sudah diceritakan bagaimana bantuan yang Tuhan berikan Hari demi hari dalam kehidupan seorang Kak Julius Dan menarik untuk menggali kehidupan seorang Kak Julius karena apa? Kehidupan kita banyak mirip ya Kak Julius? Banyak mirip ya? Tadi istri kena PCOS Sama ya? Sama ya? Kak Julius bahkan pernah keguguran juga Punya mengalami hal tersebut dan Tuhan bantu Bagaimana menikah gak punya dana? Kita sama-sama mengalamin ya Dan gak ada cerita yang seperti tadi dikatakan ya Gak ada suatu tiba-tiba Tuhan turunkan uang dari langit gak ada Tapi penyertanya hari demi hari Kalau disanya sampai sekarang gimana dapetnya? Gak tau Pokoknya Tuhan bantu aja hari demi hari Betul ya? Penyertaan dan penghiburan loh Waktu kita lemah tuh Tuhan hibur Betul itu juga penting Bagaimana kita bisa tetap bertahan Kita bisa tetap kuat Ada itu ya Ada satu bantuan yang Tuhan berikan dalam hidupan kita Nah tapi Kak Julius punya tips Kak Julius sendiri Nah tapi Kak Julius mau tanya Mumpung ada Kak Julius disini Gimana sih tips supaya tetap bisa bertahan Dan selalu Kak Julius bilang Kalau Kak Julius adalah anak yang dikasih oleh Tuhan Dapat perkenanan Gimana tips mendapatkan perkenanan versi dari seorang Kak Julius Sebenarnya yang bilang dapat perkenanan Mungkin teman-teman ya Kak Julius Kak Julius kan suka denger tuh Enak ya hidup si Yusmo ya Tidur Memang Kak Julius menjalankan firman Tuhan Tuhan memberkati waktu tidur Nah ini yang patut tidak patut ditiru Sobat Nestro ya Jangan-jangan ditiru Bukan banyak orang yang bilang Enak banget sih hidup Yus ya Kayak Tuhan tuh bersama dengan Awalnya bingung Mungkin bener kata Kameno Waktu itu Kameno pernah bilang Lu mah diberkati karena Bapak lu Karena doa Bapak lu Mungkin bener guys Ada benernya juga mungkin ya Tapi suatu saat gue diingetin sama saudara ini Kita buka ya Yohan Sorry ya sedikit buka kitab Bukan Holly ya Yohanes 15 ayat 7 guys Yohanes 15 ayat 7 Oke dan isinya mungkin mau dibacakan ya Silahkan Yohanes 15 ayat 7 Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kendaki Dan kamu akan menerimanya Kakak Jul disini ditulis Mintalah apa saja loh Bukan sebagian Mintalah apa saja Tapi ada syaratnya dong Barang siapa tinggal di dalam aku Tinggal di dalam aku itu gimana Dijawaplah di ayat berikutnya Bukan berikutnya ya Ayat 12 nya Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku mengasihi kamu Kalau misalkan mereview kehidupan Kak Ius juga ya Sebenarnya dari dulu Kak Ius itu selalu mendahulukan Kepentingan orang lain Daripada diri sendiri Kalau misalkan dibilang Kak Ius mengasihi Kak Jul Nggak ingat nggak waktu kita Kak Jul mau ngelamar Kak Ius mau bantuin Itu bener-bener tulus Karena Kak Ius itu mengasihi Kak Jul Jadi kalau boleh jujur Kalau Kalau gue ketemu teman-teman Gue tuh The real mengasihi Bener-bener mengasihi Hal itu memang Nggak disadari pada awalnya Betul Cuman memang secara tulus aja Mengasihi Jadi kuncinya gimana caranya Biar semua doa kalian Didengar sama Tuhan Mengasihi manusia Mengasihi teman-teman kalian Mengasihi keluarga kalian Itulah yang diterapkan Sama Kak Ius gitu Selama ini Itulah kuncinya Kalau kata Kak Ius gitu Versi mengasihi ya Jadi bagaimana Menurut Kak Ius Kalau mengasihi Kayaknya nggak nyamun deh Mau sudah dapat berkat Harus mengasihi Tapi kalau dari firman Tuhan Yang bilang seperti itu ya Asal tinggal dalam aku Tinggal dalam akunya Caranya gimana Dengan mengasihi sesama Oke Kalau mungkin dari segi teknisnya Kalau Kak Ju boleh analisa sedikit ya Kalau kita mengasihi semua orang Kita tulus sama semua orang Akhirnya juga Akan kebaikan kita Akan berbalik sama kita Orang Kalau kita buat baik Juga orang akan membuat baik Meskipun nggak semua Nah kenapa ada ayatnya Kasihlah sesama manusia Seperti untuk Eh Tuhan Kita melakukan ini Seperti untuk Tuhan Karena kadang Kalau misalkan dunia Dan manusia itu Kadang mengecewakan Tapi kalau kita melakukannya Untuk Tuhan Kita akan tulus-tulus aja Jadi kalau ada orang yang Kita udah buat baik sama dia Dia nggak buat baik Harusnya kita nggak perlu kecewa Biarkan Tuhan ya Akhirnya balas Kebaikan kita lagi Susah memang Ya nggak semudah diceritakan Tapi harus Ya dan itu Sesuai dengan firman Tuhan Yang sudah K.I.U. sharingkan Bagi kita semua Dan Tapi juga yang perlu dicatat juga Ini bukan berarti Seperti hitung-hitungan Sama Tuhan ya Tuhan aku lagi buat baik Sama ini loh Nanti jangan lupa ya Balas sama aku Bukan itu juga Yang kita ingin sharingkan Tapi tipsnya adalah Bagaimana kalau ingin Tuhan sayang sama kita Kita juga harus sayang Ciptaannya juga Betul Dimulai dengan kita Mengasihi semua orang Lakukan kebaikan Kepada setiap orang Maka kebaikannya juga Akan berbalik kepada kita Itu tips Dari seorang K.I.U. Betul Wah ya Coba kita praktekan Sekali lagi Gampang nggak? Nggak gampang Nggak ada yang bilang Itu gampang Tapi sekali lagi Kalau kita mau coba Kita akan saksikan Bahwa penyertaan Tuhan Akan hadir dalam Setiap kehidupan kita Itu baru tips pertama Tapi kita punya Sesi yang terakhir Dan juga segmen yang terakhir Dan ini kita mau ceritakan Lebih panjang lagi Katanya K.I.U. juga Tetap punya cerita lain Yang mau di sharingkan Bagi kita semua Yuk kita langsung ngobrol Dengan Kak Yulius Kita manfaatkan Waktu terakhir kita Untuk menggali kehidupannya Sesuai dengan janji Kak Jo Kak Jo nggak pernah lupa Bahwa tadi Ada juga janji dari seorang Kak Yus Mau cerita Bahwa setiap kehidupan Yang ia jalani sekarang Ternyata ada Campur tangan dari Tuhan Ada seperti tali Yang menyatu Satu demi satu Akhirnya tersatukan Dan bahkan dari Bagaimana profesi saat ini Seorang Kak Yus Menjadi seorang Youtuber Katanya Papi Mami Gaming ini Ini juga ada Campur tangan Tuhannya Nah ini boleh diceritakan Kak Yus Maksudnya gimana Bermain game Ya kan kita disclaimer dulu ya Kita infokan dulu Papi Mami Gaming ini adalah Satu konten Youtube Dimana Kak Yus Bersetengah istri Bermain game Betul Tapi itu katanya Ada campur Tuhannya Ada sih Cuman untuk Arahnya mau kemana kali ya Kita selalu mengandalkan Tuhan Mungkin boleh diceritakan Bagi kita semua nggak Seperti apa Kak Yus Oke pada Akhirnya gini Sebenarnya Belakangan setelah COVID Kan mungkin Dunia wedding Nggak seperti dulu ya Akhirnya kita pun Tetap harus berkembang Karena punya anak Betul nggak Tetap harus ada hal Yang kita lakukan Pada akhirnya mungkin Cara paling cepat Terkenal kali ya Betul nggak Jol ya Cara cepat paling sukses Apa Gimana caranya terkenal Jadi waktu itu Akhirnya kita berkomitmen Yuk kita bikin akun Youtube Papi Mami Gaming Waktu itu kita mainin Game horror Kalau tau ya Game horror gitu Ketawa lucu-lucu Sampai satu ketika Tuh kayak Gue tuh doa Tuhan Tuhan tuh maunya gimana Dari ini Tolong nggak Tuhan Kasih tau lah Yus teh harusnya gimana Sok Yus mau ikut gitu Intinya waktu itu Cuman subscriber Baru seratus kali ya Baru seratus Nah udah gitu Akhirnya lagi iseng-iseng Cari game Eh ada game anak-anak Oke Akhirnya download dah Waktu itu game anak-anak Memang kerinduan Di dalam hati Pengen Maksudnya channel ini Itu memberkati anak-anak Iya kan Pengen memberkati anak-anak Karena Generasi muda itu tuh Sangat Ditentukan untuk Jadi apa Kehidupan nantinya gitu Kalau misalkan Kehidupan dulunya buruk Biasanya Kalau tidak ketemu Tuhan Mungkin Keselanjutannya Akan buruk juga Nah waktu itu Akhirnya coba download Coba main Terus akhirnya ngomong ke Istri Mih gimana ya Apa kita coba Game-game anak aja gitu ya Tapi kan sebenarnya Penonton kita udah bilang Waduh lucu nih Game-game horror nih Seru nih gitu Tapi waktu itu gak tau Ngeganjel aja game-game anak Akhirnya Doa sama Tuhan Tuhan kalau memang Maunya game anak Sok Tuhan kasih tau tanda Malam itu tiba-tiba Gue mimpi Tapi ya bukan Jangan disangkut pautin ya Tapi buat gue Ini mungkin jawaban Tuhan Gue tuh mimpi Ketemu sama Satu orang Anak Tapi remaja sih Mungkin ya anak Ya SMP gitu lah Dia tuh Parah banget lah Baru melakukan Mungkin Semacam pembunuhan gitu Ya di dalam mimpi ya Sesuatu yang buruk lah Waktu itu di dalam mimpi itu Nah udah gitu Sebagai Gue tuh kesel Lihat anak ini Kesel Keselnya Sampailah waktu dalam Perjalanan mau Diantar ke polisi Kesel Dia mukanya udah kayak Kerung kan Penjahat lah Kayak penjahat Anaknya itu Tapi waktu ngebalik Waktu gue mau marahin Tiba-tiba gak tau Kenapa yang gue ucapkan itu Aku mengasih kamu Seketika di mimpi itu Anak itu tuh meluk Sambil nangis Anak itu meluk Sambil nangis Nah disitu waktu bangun Cerita ke istri Tapi gue pikir Aduh kayaknya Mungkin memang kita Harusnya tuh Jadi buat generasi muda Ngerti gak Disini mungkin channel youtube ini Bisa memberkati Anak-anak Jadi bukan Bukan fasenya lagi Untuk yang Buat yang dewasa-dewasa Mungkin ini Tuhan mau ini Akhirnya kita jalanin Cuman fokus dalam waktu Tiga minggu Sekarang subscribernya Seribu patratus lebih Dalam tiga minggu Yang awalnya cuma Cuman seratus Nggak naik-naik Viewersnya juga Gak bertambah-tambah Tapi yang lebih Paling bahagia Sekarang kalau kita Sekali nge-live Banyak anak-anak yang masuk Banyak anak-anak yang cerita Pih udah manggilnya Papi, Mami Pih aku Aku tadi gak sekolah Kenapa Iya tadi aku gak ada kendaraan Buat gojek Mamahnya lagi gak ada uang Jadi orang bisa cerita Kayak gitu Ada orang Dari Youtube itu Jadi mungkin Itu salah satu yang bikin Semangat terus kali ya Sekarangnya berkarya ya Meskipun baru tiga minggu Fokus ya Wow Tapi sekarang sedang dijalankan Dan kayaknya langsung Berbeda salahnya Dengan yang rencana awal ya Betul Papi, Mami game-nya Untuk game-game horor Malah ternyata Tuhan arahkan Yuk untuk bisa Coba jadikan ini Satu bentuk pelayanan baru Betul Seorang Kak Julius Dan ini membantu Untuk menggarap anak-anak Seperti acara ini juga kan Maestro Youth Channel Betul Kita mulai dari anak muda Tapi kalau Kak Julius turun lagi Turun lagi Jadi anak-anak kecil ya Mungkin ya SD SMP kali ya SD SMP kali ya SD SMP yang sedang diincar Dan saat bermain juga Bagaimana mungkin bisa Ada gak sih Kayak ada firman Tuhan disampaikan Atau gak Sampai segitu Mungkin karena kita Cakupannya luas ya Seluruh Agama universal Mungkin banyaknya Kebaikan-kebaikan dulu kali ya Karena gini Lewat kasih itu Nama Tuhan itu dimuliakan Betul Gak perlu kita langsung Gambang Tapi lewat kasih Yang kita beri Orang itu Bisa merasakan kasih Tuhan juga Justru yang diperlukan banyak orang Sebenarnya bukan agama Saat-saat ini ya Tapi bagaimana kasih Kristus sebenarnya Yang bisa ditularkan Semua orang bisa merasakan Betul Oke Ini menarik juga Yang aku ingin tanyakan juga Katanya Kak Yus Sangat tertarik sekali Dengan satu ayat ini juga Rumah 6 ayat 36 Saat aku baca Ini menarik isinya Semua orang layak Untuk dapat kehidupan yang baru Betul Apa maksud dari kehidupan baru Menurut seorang Kak Yus Sebenarnya gini Apalagi kita anak-anak muda ya Maksudnya ini salah satu pesan juga Sebenarnya Yang terus Ngerema di dalam diri Banyak anak-anak muda Merasa tidak layak Untuk pergi ke gereja Banyak anak-anak muda Merasa tidak layak Untuk beribadah gitu Kasarnya Karena apa dosa Karena dosa Saya emang belum layak Padahal gak kayak gitu Teman-teman Gak kayak gitu Setiap kita tuh Butuh Tuhan Meskipun kita berdosa Datanglah sama Tuhan Karena Tuhan Meskipun jatuh lagi Jatuh lagi ya Karena gini Ada banyak yang bilang Ngomong gini Waduh Ngapain pelayanan Orang lu aja Masih berdosa Justru gue pelayanan Karena gue tuh berdosa Karena gue tuh butuh Tuhan Jadi pengennya Anak-anak muda Jangan merasa Kalian tuh tidak layak Untuk ke gereja Tidak layak untuk perayanan Karena kalian pelayanan Bahkan Ayat ini sebenarnya bilang Kayak gini Berhak gak ngejudge Orang berdosa Sebenarnya Kalau di ayat sini tuh Dibilang kayak gini Intinya mau seberdosa Apapun ketika pertobatan Dia di hari itu Ada Dia tuh udah jadi Lahir baru Jadi orang yang baru Jadi jangan ada Yang ngejudge Masa lalu dia Setuju Dia pun mau Mau sebrengsek apa dulu Balik sama Tuhan Karena di titik Pertobatanmu Disitulah Engkau dimenangkan Dan engkau lah lahir baru Jadi jangan pernah Nginget-nginget lagi Yang masa lalu Yang suka nginget-nginget Masa lalu siapa? Manusia Sebenarnya Betul kan? Bukan manusia ya? Eh manusia juga Tapi iblis kan? Iya 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 Tapi kasih tau iblis Masa lalu kita buruk Tapi masa depan kita Indah bersama Tuhan Yesus Tapi masa depan iblis Masa depan iblis itu Di neraka Di lautan api Ingetin iblis Oke Jadi semua orang Layak Dapat kehidupan baru Menurut Kayus adalah Bagaimana Jangan merasa Gak berharga Gak layak Seperti itu ya Itu mungkin alasan juga Seorang Kayus sekarang Selain menjadi youtuber Fokus dengan pekerjaan invitation Dan juga tadi ada souvenir Satu juga Yaitu fokus dengan dunia pelayanan Saat ini juga Betul ya Dan disana Menggarap banyak orang Dan sekali lagi Gerija dari Kayus ini Terbuka untuk siapa saja Untuk siapapun Dan bukan Justru cari orang suci ya Karena orang suci susah Gak bisa ditemukan dimanapun Gak bisa Susah Gak bisa Oke Jadi Kayus sangat terbuka sekali Dengan dunia pelayanan Dan mengajak setiap orang gitu ya Semua Tidak terkecuali Kalau mau punya kerinduan melayani Kita melayani Jangan batasi diri Karena saya gini Karena saya gak Semuanya berhak Oke Berhak untuk melayani Itu dia ya Pesan dari seorang Kak Julius Di hari ini Dan membuat Bagaimana kita juga Memahami lagi Atau kita diingatkan lagi Kebaikan Tuhan Yang begitu luar biasa Dan kehidupan kita Nah terakhir Kak Julius Apa yang mau disampaikan Untuk anak muda Karena acaranya kan Mungkin banyak juga Anak muda yang mendengarkan juga ya Anak-anak muda Yang ingin dapat pesannya Kak Julius Ini dia pesan yang disampaikan Sebenarnya satu Untuk anak-anak muda Banyak yang bertanya Apa sih tujuan hidup kita Tujuan hidup menurut Alkitab Adalah saling mengasihi guys Jadilah berkat buat Teman-teman Kenapa sih harus saling mengasihi Tau gak Kak Jul kenapa Kenapa Ada ayatnya gini Waktu orang mau Mau naik ke surga Tiba-tiba Tuhan bilang apa Aku tidak mengenal engkau Aku tidak mengenal engkau Padahal maksudnya Udah bernubuat Maksudnya melayani nih Kenapa Tuhan bisa bilang Tidak mengenal engkau Tau gak kenapa Kenapa Karena tidak Menjalankan kasih Tidak mengasihi Dia hanya oke lah Melakukan pekerjaan Tuhan Tapi dia tidak mengasihi sesama Kenapa bisa tahu kayak gitu Karena ada ayatnya Gimana caranya Kita bisa mengenal Allah Gimana caranya kita mengenal Bapak Kenalah kasih Maka akan mengenal Bapak Karena Allah dan Bapak itu kasih Betul kan Jadi pesan untuk Para Apa Generasi muda ya Kita harus saling mengasihi Jangan no bully-bully Jangan bully-bully Kita harus mengasihi satu sama lain Jadi berkat oke Sama-sama maju Mau orangnya cocok Mau gak cocok Mau musuh Atau bukan Kata Tuhan kan Kasihlah musuhmu Memang berat Tapi harus gitu Oke Mengasihi itu Wah Hal yang wajib Itu aja Satu aja Dan rasa itu diulang berkali-kali ya Itu mungkin menggambarkan Bahwa Kak Yus Mengerti sekali Bahwa ilmu kasih ini Penting sekali Dan kehidupan kita Dan ternyata ini jadi Satu dasar Untuk segala aspek kehidupan kita Jadi kalau belajar hari ini Boleh disembuhkan Belajar apa Kita belajar untuk mengasihi Mengasihi siapa saja Meskipun itu sulit Tapi kita belajar mempraktekan Dan kita diingatkan Tentang kasih di hari ini Terima kasih banget ya Kak Yus Terima kasih Kak Yus Sudah ada Dan bisa didengarkan Kapanpun dimanapun Boleh di sharingkan juga Ke semua orang Siapa tau yang ingin belajar kasih Wah aku pengen nih Banyak orang juga belajar kasih juga ya Bisa disebarkan obrolan kita di hari ini Kalau sekarang kita akan pamer diri Dari Geraha Maestro Kacapirin Ruhas Bandung Ada Kak Yus Beserta dengan narasumber kita Kak Yus Kita pamer diri ya Jangan lupa bahagia Dan Tuhan berkati Bye bye Jangan lupa like